Muda, enerjik, pintar, tapi sayang, tertangkap tangan dalam OTT KPK, itulah yang terjadi dengan Roma Hurmozi, atau yang biasa disapa Romi. Seorang politikus muda yang karirnya cukup moncer hingga menjadi ketua umum partai politik, sebelum akhirnya ditangkap KPK. Dulu, mungkin banyak yang meramalkan Romi adalah kandidat pemimpin masa depan negeri ini. Dalam setiap penampilannya, Romi mencitrakan diri sebagai sosok muda religius dengan pemikiran yang moderat. Setelah berpuasa dan berzakat, seorang muslim akan kembali pada fitrohnya sebagai hamba yang bertakwa dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Roma Hurmozi juga sempat digadang-gadang sebagai sosok yang akan mendampingi Joko Widodo dalam Pilpres 2019. Sebelum akhirnya, Joko Widodo menjatuhkan pilihan pada Kiai Maruf Amin. Semua citra manis yang dibangun Roma Hurmozi memiliki fakta yang pahit. Dia digelandang KPK karena kasus jual-beli jabatan di Kementerian Agama. Bayangan sosok pemimpin masa depan itu, puda. Romi tak ubahnya para ketua parpol lain yang terlibat korupsi. Pak Romi, Pak TMA di jebak, Pak Romi. Pak Romi, di jebak. Di jebak, Pak Romi. Sebuah ironi. Dalam akun Twitternya, Romi sempat mengunggah video pidato tentang pejabat yang kemudian menjadi penjahat. Video itu diposting untuk memperingati hari anti korupsi se-dunia, 9 Desember 2018. Hari ini menjadi politisi itu tidak setanggal menjadi politisi, bahkan menjadi anak politisi di zaman korban. Kenapa? Karena sekarang ini antara pejabat dengan penjahat itu beda lipis. Hari ini pejabat, besok langsung bisa menjadi penjahat. Kenapa? Karena memang sistem politik kita yang hari ini berbiaya tinggi, menjadikan banyak pejabat yang melakukan hal-hal yang melanggar peraturan terundang-undangan sehingga ditangkap oleh KPK. Seperti menjilat ludah, Roma Hurmozi kini menjadi tersangka korupsi. Apakah pidato di video itu sebenarnya? Romi sedang meramalkan nasibnya sendiri. Jangan beranjak pemirsa usai jeda Newsbas, masih akan kembali. Saya akan sangat kooperatif dan menjelaskan semua persoalan ini kepada KPK, agar mereka mendapat perspektif yang terang dan tidak ada yang ditutup. Terima kasih telah menonton!